Setelah bisa generate AI image, terus mau buat apa? Ya, dijual! Hei, berikut ini adalah hasil penjualan AI image yang saya generate dan saya jual di salah satu situs mikrostock Apa situsnya? Dan bagaimana caranya? Baik, langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita akan buat dulu gambarnya dan kita akan generate gambarnya di ideogram Untuk tutorial detail penggunaan ideogram bisa ditonton di video sebelumnya ya, saya cantumkan linknya di deskripsi Langsung masukkan saja prompt dan kita generate untuk gambarnya Oh ya, di ideogram ini bisa generate gratis dengan 10 kredit per hari Kurang lebih itu bisa menghasilkan 20 gambar per hari Lumayan banget kan? Nah, untuk gambarnya ini tentang kebakaran gitu ceritanya teman-teman Karena panas banget kan cuaca sekarang Siapa tahu ada yang butuh buat kebutuhan bikin poster dan lain sebagainya Langsung download semua saja Baik, lanjut ke tahap selanjutnya Nah, salah satu permasalahan dari gambar yang dihasilkan dengan AI Biasanya resolusinya kurang bagus Solusinya harus di upscale dulu Dan untuk tool untuk upscale image Namanya upscale dan ini gratis, permanen, tanpa limit Dan bisa di install di PCMU Link download sudah saya cantumkan di deskripsi ya Baik, siapkan gambar dari ideogram tadi Kita akan langsung ke proses upscaling ya Pastikan gambar tadi dalam satu folder kita langsung batch upscale Biar nggak repot Nyalakan toggle batch pada upscale Kemudian pilih folder gambarnya Untuk image model biasanya saya pakai default, nggak saya ganti Kemudian untuk image scalenya dibuat 4 kali upscale Jadi resolusi saat ini akan dikalikan 4 Gitu maksudnya Setelahnya set output folder dan klik upscale Nah, jadi kenapa upscale sangat penting? Karena disitu microstock tempat kita jual gambarnya Jika resolusi gambar jelek Dan biasanya under 4K akan ditolak Jadi harus di upscale dulu Untuk meningkatkan potensi di ACC oleh pihak microstock Gambar sudah terupscale Lihat ini perbedaan sebelum dan sesudah upscale Jadi lebih kelihatan Detailnya Yang kiri sebelum di upscale Yang kanan setelah di upscale Mantap bukan? Baik, kita lanjut ke tahap terakhir Dan tahap yang ditunggu-tunggu nih Langsung buka saja situs microstocknya Yaitu Adobe Contributor link Sudah ada di deskripsi ya Lockin saja pakai akun Google Menariknya di Adobe Contributor ini Tak perlu menunggu proses review Seperti Shutterstock Jadi kita bisa langsung submit setelah lockin Siapkan gambar yang sudah di upscale Langsung upload saja semuanya Dan tunggu sampai proses upload selesai dulu ya Nah, setelah proses upload selesai Saatnya mengisi judul dan teks fotonya Pastikan checklist created using generative AI tool Kemudian isi semua datanya Nah, menariknya di Adobe Stock ini Untuk judul sudah auto-generated Jadi tinggal pilih yang sesuai saja Teks pun juga sama Jadi di bagian ini tidak saya percepat Supaya teman-teman bisa mengikuti step yang saya lakukan Terima kasih telah menonton! Nah, setelah data gambar terisi semua Maka tanda merah di bawah pojok kanan thumbnail gambar kita Dari merah akan berubah menjadi hijau Itu tandanya stok gambar kita sudah ready untuk disubmit Langsung klik tombol submit berwarna hijau di belah kanan Atas kemudian proses verifikasi sebentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah tersubmit Gambar kita akan berpindah tab ke in review Yang artinya gambar kita tersebut sedang di review oleh pihak Adobe Untuk durasi bervariatif Kadang hanya hitungan hari Kadang juga sampai berminggu-minggu Gak apa-apa sabar aja tinggal submit-submit ini kan? Oh iya, jangan lupa untuk isi alamat dan data pajak ya Karena kalau data pajak diisi Maka sharing fee-nya lebih besar yang kita dapatkan Gitu kurang lebih untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya